Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Selasa 3 Agustus 2021 Baiklah pemirsa langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Lagu Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Tokyo 2020 Setelah Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menyabet emas untuk Indonesia di sektor ganda putri bulu tangkis Grecia dan Apriani sukses menyabet medali emas usai meraih kemenangan di laga final lawan wakil Tiongkok unggulan kedua Chen Kinchen dan Jia Yifan Bermain di Musashino Forest Sport Plaza Tokyo, ganda putri Indonesia menang 2 game langsung Dengan skor 21.19 dan 21.15 Torehan sejarah Grecia dan Apri melanjutkan tradisi emas olimpiade dari bulu tangkis untuk merah putih Sekaligus medali emas pertama dari sektor ganda putri sepanjang gelaran olimpiade Selain itu kabar membanggakan juga datang dari tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting Yang berhasil mempersembahkan medali perunggu Setelah sukses menundukkan wakil Guatemala Kevin Gordon Sekali lagi selamat untuk Grecia Apri dan juga Antoni Ginting Selanjutnya ada berita kriminal Giro biliet yang dijanjikan berisi 2 triliun ternyata kosong Penyumbang pun akhirnya diperiksa polisi Herianti, anak bungsu Akidi Tio penyumbang dana 2 triliun dijemput petugas dari rumahnya karena diduga melakukan kebohongan Di Rintelkom Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Ratno Kuncoro menyebut Uang donasi 2 triliun yang dijanjikan itu tidak ada alias bodong sehingga Herianti terancam menjadi tersangka Namun beberapa jam kemudian, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri Els melalui Kabit Humas Kombes Pol Supriadi Meralat bahwa Herianti bukan dijemput tapi diundang untuk dimintai konfirmasi terkait dana hibat 2 triliun Kapolda mengundang Herianti karena menjanjikan uang akan dikirim pada 2 Agustus 2021 Namun hingga saat ini dana tersebut tak kunjung ada wujudnya Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan alat dekorasi wedding organizer atau WO seluas 3.000 meter persegi Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah Gudang WO yang berada di jalan parakan Cinangka Sawangan Depok ludes terbakar Kronologi kejadian bermula saat para karyawan masih tertidur pulas Namun tiba-tiba api dengan cepat berkobar dari lokasi mes tersebut Kasih penanggulangan kebakaran dinas memadam kebakaran dan penyelamatan kota Depok Tesi Haryati menyebut kebakaran diduga dipicu kursleting listrik Api baru bisa dibadamkan setelah 5 jam dibantu 40 personil dengan 10 unit mobil pemadam kebakaran Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran hebat tersebut Itulah tadi sejumlah informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi lainnya Bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.woskota.co.id Saya Triasa Brimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Terima kasih Terima kasih